Salon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan responsnya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan berkampanye pada Pilpres 2024. Di kutip dari tribunews.com, Ganjar pun memberikan reaksinya dengan menyebut bahwa pemimpin tidak boleh pelin-pelin. Di kutip dari kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ganjar seusai kampanye akbar di Ruang Terbuka Hijau, RTH, Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 8 Februari 2024. Ia mengatakan apabila seorang pemimpin memberikan pernyataan yang berbeda-beda maka rakyat akan sulit mempercayainya. Maka begitu kita berbeda-beda terus, maka sulit rakyat mempercayai. Itu berlaku untuk siapapun, kata Ganjar usai kampanye akbar di Ruang Terbuka Hijau, RTH, Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 8 Februari 2024. Ganjar mengungkapkan, masyarakat bisa menilai sendiri pengenai pernyataan Presiden. Sebab kini ada data, jejak digital yang keluar dan direvisi. Ganjar menyebut apabila ada statemenet yang pernah muncul dan keliru lebih baik disampaikan secara jentel. Ada data, ada fakta, ada jejak digital yang berkali-kali keluar dan berkali-kali direvisi. Maka, saya katakan kalaulah kemudian statement-statemen yang pernah muncul itu keliru, sampaikan dengan cara yang jentel siapapun itu, ungkapnya. Ia lantas menyebut peribahasa Jawa yang berartikan agar jangan pelin-pelin. Kata dan perbuatan harus sejalan dan tidak berubah-ubah untuk menyatakan kekonsistenannya. Orang Jawa bilang tidak boleh berbalik-balik. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye untuk pemilihan umum, pemilu, 2024. Hal itu dijelaskannya saat menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Presiden akan ikut dalam kampanye pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara pada 14 Februari, 2020. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia